Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya Tapi gak tau dia subscribe channel saya atau enggak Ya kalau bisa Selain bertanya Minta tolong dukungan Subscribe nya ya lor ya Untuk mengembangkan channel saya lor Subscribe gratis lor Yang belum subscribe Silahkan pencet tulisan subscribe di bawah ya lor Oke Oke kali ini saya akan Menerangkan Tentang Menurunkan tegangan Dari 18 Atau 15 Ke 12 volt Kalau yang video pertama Untuk trafo CT Nah Yang ini Trafonya non CT ya lor Jadi pertanyaannya Mas kalau Trafo non CT Gimana cara menurunkannya Oke Oke Disini akan saya terangkan Biasanya untuk kipas ya 12 volt untuk kipas Oke Di depan saya sudah ada Sudah saya gambar skema Ya Seterhana aja Seperti ini ya lor Seperti ini ya lor Nah Seperti ini skemanya Jadi Disini ada trafo Kita ompamakan ini trafo 0 12 12 15 18 24 32 Oke Disini saya menggunakan kiprok ya Bisa juga menggunakan Diode biasa Diode sisir maksud saya disini Bisa juga menggunakan diode biasa Lalu Elko 2225 volt Ya Lalu IC 7812 Lalu Elko lagi 220 bisa 1000 Mikro juga bisa 25 volt Lalu Disini kipas Oke Nah Disini ada Skemanya seperti ini Jadi 0 Ya 0 masuk ke AC Ya Kalau AC ini boleh Bisa pulak balik 0 Dan 18 Masuk ke AC Boleh Dipulak balik lor Setelah itu Keluar Nah disini ada Dioda sisir Ya Dioda sisir Nah ini Kalau kita menggunakan 3 ampere Sisirnya Bisa menggunakan 5 ampere lor Jadi Jadi Kalau bisa Lebih besar Dari Trafo Ya Lalu Dioda sisir ini Ada Min dan Plus Nah ini Min Plus Atau Negatif Positif Kaki Kaki Positif Lari ke Elko Positif Lalu Kita Sambung lagi Ke IC 78 12 Lalu Keluarnya Disini Masih Positif Disini Keluar Positif Jadi In Ground Out Disini Positif Kita Dapat Elko Lagi Elko Ya 20 25 Volt Bisa Yang 1000 Mikro 25 Volt Bisa Nah Disini Sudah Nanti Keluarnya Positif Disini Positif Kipas Nah Ini Positif Ini Negatif Ya Ini Positif Ini Negatif Dari Kabel Kipas Itu Tadi Yang Positif Lalu Untuk Yang Negatif Negatif Kita Ke Elko Negatif Lalu Ke Kaki Tengah IC 78 12 Lalu Ke Elko Negatif Elko Yang Terakhir Yang Ladi Disini Lalu Ini Negatif Lur Jadi Ini Menurunkan Tegangan Dari 18 Ke 12 Atau 15 Ke 12 Untuk Kipas Amplifier Nah Disini Yang Perlu Di Perhatikan Adalah Kaki Dari IC Lur Nah Kaki IC Perlu Diperhatikan Ini Menghadap Kesini Jadi 78 12 Ini In In Disini Positif Lalu Kaki Tengah Itu Ground Lalu Yang Disini Out Out Positif Nah Jadinya Disini Positif Ini Negatif Atau Ground Disini Lur Oke Untuk Aplikasinya Bisa Dipasang Di PCB Jadinya Seperti Ini Ya Lur Sorry Nah Jadinya Seperti Ini Ini Saya Menggunakan Diode Biasa Lur Nah Bisa Kita Pake PCB Yang Lubang Lubang Seperti Ini Ya Kalau Kita Bisa Membaca Skema Ini Tadi Kita Semestinya Bisa Masang Ke PCB Ini Lur Oke Ini Yang Untuk PCB Ya Kalau Tidak Pakai PCB Seperti Ini Seperti Ini Ini Yang Tidak Pakai PCB Nah Seperti Ini Seperti Seperti Ini Kaki Tengah AC Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Lalu Ini Positif Ini Negatif Ya Ini Sambung Ke Elko Ya Nah Seperti Ini Lur Yang Penting Bisa Membaca Skema Ini Ya Untuk Aplikasinya Cukup Mudah Seperti Ini Oke Untuk Diingat Lagi Untuk IC 7812 Ini Harus Dikasih Hedging Ya Harus Dikasih Hedging Karena Memang Tegangan Dari 18 Atau 15 Lumayan Hangat Atau Panas Ya Jadi Harus Wajib Dikasih Hedging Nah Ya Contohnya Seperti Ini Tadi Yang Saya Memakai PCB Ya Nah Seperti Ini Lur Oke Akan Kita Coba Ya Disini Sudah Saya Pasang Multitester Kita Lihat Nanti Berapa Tegangannya Disini Sudah Ada Kipas Ini Kipas 12 In Eh Sorry 12 Centi Ya Ini Nanti Kita Lihat Oke Saya Masukkan Untuk Colokannya Kita Colokkan Aja Lur Nah Kipas Berputar Ya Kipasnya Berputar Kenceng Ya Disini Kita Lihat Nah Tegangan Disini 11 11,85 Katakanlah Kita Bulatkan Menjadi 12 Ya Seperti Ini Lur Ya Ini Untuk Dua Kipas Pun Tidak Masalah Lur Untuk Dua Kipas Tidak Masalah Yang Penting Untuk IC Dikasih Hedging Seperti Ini Biar Dingin Ya Seperti Ini Ya Jadi Ini Saya Menggunakan Trafo 3 Ampere Bisa Dilihat Disini 3 Ampere Ya 3 Ampere 0 0 Terus Ini 6 12 Dan Ini 15 Ini Saya Memakai 15 Ya Lur Nah Disini Oke Jadi Seperti Itu Ya Lur Ya Cara Menurunkan Tegangan Dari 18 Atau 15 Ke 12 Volt Untuk Kipas Oke Lur Saya Kira Cukup Sekian Dulu Saya Kira Penjelasan Saya Sudah Jelas Ya Nanti Kalau Kurang Jelas Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Lur Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat